Intro Pilih mana nih? Sergio Alexander atau Vincenzo Anies? PSS Semarang tak kunjung kenalkan sosok pelatih anyarnya untuk gelaran Liga 1 2022. Bahkan saat ini PSS Semarang menjadi satu-satunya tim yang belum perkenalkan sosok pelatih anyarnya. Akhir-akhir ini muncul rumor dua nama Sergio Alexander, eks pelatih Persiraja, dan Vincenzo Alberto Anies yang dulu sempat menakodai Laskar Bahasa Juna. Kedua pelatih yang berlisensi pro tersebut juga telah memberikan dukungan ke PSS Semarang melalui insta-story laman Instagram pribadinya. Unik ya? Sergio Alexander dan Vincenzo Anies telah resmi pamit dari klub masing-masing. Seperti diketahui, Sergio Alexander merupakan mantan pelatih Persiraja Bada Aceh di gelaran Liga 1 2021. Meski gagal membawa Persiraja Bada Aceh keluar dari zona degradasi, namun ia dinilai sukses bangkitkan moral pemain Laskar Rencong melalui permainan apik dan terstruktur ala Samba Brazil. Sergio Alexander bahkan telah terindikasi follow Instagram PSS Semarang dan mengklaim diri ingat telah temui kata sepakat dengan manajemen Laskar Bahasa Juna. Sementara nama Vincenzo Alberto Anies sudah tak asing lagi bagi para pendukung PSS Semarang, Snek dan Panser Biru. Pasalnya pelatih muda asal Italia itu tercatat pernah menangani Herinur, Yulianto dan kawan-kawan di Liga 1 2018 dalam kurun waktu 26 Maret hingga 22 Agustus 2018. Patut dinantikan apakah momentum mundurnya Vincenzo dan Sergio adalah indikasi bakal bergabung ke PSS Semarang musim depan atau justru bakal melatih klub lainnya pada gelaran Liga musim 2022-2023. Kita nantikan. Versus Arema, Fajar Setia Prediksi Jadi Starter Keeper baru PSS Semarang, Fajar Setia Jaya, mengaku tak sabar menjalani laga uji coba berlawan Arema FC pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Fajar pada pertemuan uji coba pertama versus Arema FC di Stadion Kenjuruhan tampil sebagai starter. Fajar mengatakan ia rindu dengan atmosfer luar biasa yang dibuat supporter setiap kali PSS pelaga di Stadion Jatidiri. Apalagi kalau besok saya diturunkan dari menit awal, saya baru kembali lagi akan main di Jatidiri sejak terakhir dari tahun 2016. Ungkap Fajar kepada Tribun Jatendokkom saat ditemui di Stadion Citarum, Kamis 2 Juni 2022 pagi. Lebih lanjut mengenai atmosfer penonton, Fajar menilai sifat bola yang saat ini dapat disaksikan penonton merupakan momentum yang juga ditunggu-tunggu para pemain. Adapun saat ini, Fajar mengatakan kondisi kebukuran fisiknya semakin membaik seiring fokus latihan tim. Ia mengutamakan program latihan fisik dalam tiga minggu belakangan ini. Sekarang juga sudah lebih siap semua secara mental dan teknis di lapangan daripada pertandingan awal di Malang. Kondisi fisik lebih baik daripada sebelumnya, karena selama kurang lebih tiga minggu fokus ke latihan fisik dan taktik dari Coach Reisel yang sementara ini menangani tim. Ungkap Fajar Finkipas Samba Laris Manis Usai Berpisah Dari PSIS Semarang Dilansin dari web resmi PSIS Semarang, pemain asal abon itu resmi dilepas. Dilansin oleh Tribunwall.com, setidaknya ada empat klub yang sedang dikaitkan dengan Finkipas Samba. Yakni Madura United, Bayangkara FC, Persis Solo, dan PSS Lima. Terlebih, sosok Finkipas Samba juga tercatat telah memiliki pengalaman yang mempuni berkiprah di kasta tertinggi Liga 1 bersama PSIS Semarang dan Borneo FC. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menyebutkan jika sang pemain telah dipinang Bayangkara FC dengan sistem transfer. Karena masih terikat kontrak, Bayangkara FC memberikan fee transfer ke PSIS yang nominalnya disepakati, hanya diketahui oleh kedua belah pihak klub. Hari ini, resmi kami umumkan Finkipi pindah ke Bayangkara FC dengan status transfer. Kata Yoyo Sukawi dilansir dari web resmi klub Kamis 2 Juni 2022. Atas nama manajemen, PSIS akan ucapkan terima kasih atas didikasi Finkipi selama ini. Ujar Yoyo Sukawi Pewakili manajemen PSIS Semarang, Yoyo Sukawi juga mendoakan sampai main untuk senantiasa diberi kesuksesan di klub barunya. Sukses dan sehat terus Finkipi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pungkas Yoyo Sukawi Good luck Finkipi Niat baik tak selamanya diartikan baik Ebis Anto Sapaan Juni Anto telah menyelami PSIS Semarang selama setahun sebelum akhirnya memutuskan pamit bersama sang putra Fardan Nandana. Ebis Anto pamit dari PSIS Semarang dan mendelegasikan tugas kepada sang adik Herisa Songko. Ketulusan Juni Anto membesarkan PSIS Semarang juga sempat disalah artikan oleh sebagian supporter. Juni Anto dianggap mencari panggung untuk menjadi pijakan terjun ke ranah politik. Pernyataan itu pun telah dibantah secara tegas olehnya. Dikatakan apa yang dilakukan hanya semata-mata untuk memajukan klub kebanggaannya. Ketika semua orang menanyakan ada apa membeli PSIS Semarang? Apakah ingin punya niatan lain? Misal anggota dewan, bupati, wali kota, dan lain-lain. Semua menanyakan pada saya. Kata Juni Anto mengakui ada pertanyaan tersebut. Tidak agar niatan lainnya. Tetap jadi presidennya Wahyu Agung Group. Hanya ingin mengembangkan bisnis sepak bola. Dan membesarkan klub yang dicintai sejak kecil lewat bisnis tidak ada lainnya. Tegas Juni Anto Terima kasih telah menonton!